Hai kecilan aku ya semakin Oh kecilan zaman Nah kita sudah mendekati ya Ini rumah warga atau rumahnya curugunci Dari makam Dari kunci makam Dari kunci makam Dari petilasan ini rumahnya Ini ada rumahnya di sini Coba kita mengisi ke jalan Ini termasuk ya rumahnya itu Gak tegatan dengan makam Termasuk ini Terpencil ya Lokasinya itu Dekatnya sungai Lepas kita menisik kehidupan yang di kawasan sini Ini masih mojo Yang konon katanya itu ada kehidupan Seorang nenek Yang hidupnya dekat dengan Awal rumahnya itu berdekatan sekali Dengan makam gitu Nah itu lur makamnya Ternyata di kawasan sini itu Kelihatannya sangat Atum Dari kawingit di Atau Angker Ini mojo kerto loh Ternyata ada komunikan di Kecamatan Bangsal Ini termasuk ikut Desa Sumberame Atau Dusin Sumberame Desa Sumber Kono Bangsal Masjur Kerto Jawa Timur Angkonon katanya ada Seorang juru kunci Yang berdekatan dengan Apa itu Makam rumahnya Tua sekali lor Warga bilang tadi itu Namanya Makti Nanti kita Berginjang Atau Tanya-tanya Mereka apa nih Nah ini makamnya Atau makam dari Sumberame ya Itu ada tiga ya rumahnya Itu ada misola Ini rumahnya Dan juga makamnya Ini sudah dibangun Dan juga Itu ada orang yang lor Tengok-tengok Oh kecilan jaman Berarti jaman itu tidak Mereka itu Makam Ini Resik-resik Tengok Oh Ini Bukasti Bukasti Atau Mak Tengok Parga Ini Itu Tengok ini ke tonggongan agak butuh oh butuh Oh mati karena itu Mak ini berikini pengerang tahun men kurang lebih jagingnya dimakam nih samanya umur-umur umur-umur yang puluhan berterangan tapi enggak betong boleh lebih Oh betong lebih kira-kira umurnya mati ini 70 lebih makbuteng enten nopo-nopo atau dibedari nopo-nopo Oh yang sisi pojok mereka Oh 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 Ini kaki Kerajaan pun di Mak Cepahit Mak Cepahit Namanya ini di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Oh Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Di Kecamatan Bangsal Di Jawa Timur Mak Nah Di sini Di sini paling angker Ini Tidak ada yang angker Mbak Cepahit Mbak Cepahit Oh Mbak Cepahit Mbak Wirozeno Mbak Wirozeno Ini Ini Mbak Wirozakti Mbak Wirozakti Mbak Wirozakti Mbak Wirozakti Mbak Wirozakti Di sini Oh Mbak Wirozako Yang Mbak Wirozakti Mbak Wirozako Enggak Misal Ambil Mbak Tuan Tentang 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 pengunjung ini yang merikis ke wadah ini yang sangat budi Oh Mojokrata Surabaya Kedirian itu nama? Oke, Pak Merini Oh Kedirian itu nama Oke, ini nyalak-nyalaknya Oh nanti Oh nanti Oh nanti Senyalanya akan lurah Nama Berarti seorang berikutnya gak? Ya, ini nyalak-nyalaknya Siapa sih, Pak? Biasanya? Oh ya Oh ya Oh Oh nanti Oh nanti Oh nanti Oh nanti ada pilihan Tapi pilihan bupati nanti, Pak Nomor ini Masih polisi-polisi nyalakan nanti Oh nanti ada daftar-daftar Oh pangis itu Ngalak berkah ya, Pak? Iya Tidak ada pilihan Tidak tumpeng Oh gitu Rasa terima kasih ya, Pak? Tidak ada Tidak ada Oh nanti Tidak ada Oh nanti Tidak ada pilihan 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 Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak dikatakan apa-apa? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Diceritakan atau mati ini, kalau mau ada orang meninggal di sekitar desa, warga itu di sekitar makam ini, itu pasti gembedor atau bunyi-bunyian gitu ya, Mak ya? Iya. Tuh. Berarti, ini tondok-tondok atau isyarat. Oh, gitu hetulur ketatanya. Memangnya tempatnya itu memang adem dan juga sangat mingit. Kita wajib untuk menghormati. Menghormati atau man. Kalau kesini itu tidak boleh buat main-main Soalnya itu disini itu ada Mbak Penadaran Mbak Eyang Seno dan Eyang Sakti Nah gitu loh, itu kondisi magamnya kayak gitu Yang sekarang sudah agak baikkan atau bilang itu Sudah dibuatkan tempat parkiran sepeda motor Luar biasa Memang keadaan situasi dan kondisi yang di magam ini memang banyak makamnya Ini keluarga sini kalau menyebutnya itu magam dari Lembah Penadaran Lokasinya itu kayak gitu Ini kalau waktu banyak pilihan atau pemilihan Pemilihan dari Bupati Atau pemilihan dari lurah Atau pendaftaran atau pendaftaran dari bakal calon lah Pokoknya ini bakal calon Bakal calon dari pegawai negeri Jadi sering mengunjungi lokasi ini Atau makam ini Terutama itu yang di atas ini ya Itu makamnya Makam dari desa disini Yang sana itu rumahnya Makti berdekatan langsung dengan Makam gitu Caranya kira-kira ya puluhan meter gitu lor Katanya itu banyak mitos-mitos dan juga penghuni tadi terutama itu orang yang mau mau apa mau pulang atau orang mau meninggal ada suara bunyi-bunyian gitu itu misalnya luar biasa ya sangat agung sekali yang di sisi sana itu Magam 9 yang sana itu dari Magam Mbah Prawi Roseno ternyata ini sudah apa besi dan juga pohonnya besar-besar terutama itu dari pohon jati menurut cerita warga atau cerita vlog-vlog dari masyarakat sini memang sisa-sisa dari jalan Kerajaan Majapahita coba kita telisi ya ini di Magam 9 ini di Magam 9 atau mbak ini tadi jangan lupa ya pokoknya 9 ini sisa-sisa dari orang-orang jalan Kerajaan terutama itu biasanya tidak lepas dengan batu batak kuno yang masih ada sama satunya ternyata yang jalan itu masih bersih bersih dan juga dibuatkan apa kaburuh sudah ada kaburuhnya masuk untuk menuju ke sisi dari makam Mbah Prawi Roseno dan sini juga ada makam dan itu terbuat dari batu batak kuno itu Mbah Prawi Roseno yang disana berdekatan dengan sungai aliran sungai yang menuju ke Sungai Sadar dan juga ke Sungai Kauman dan Daksari ternyata memang adem sekali ya di kawasan ini semoga listari dan semoga terjaga terjaga terutama itu jejak-jejak peradaban dari zaman dahulu ya terutama itu dari zaman Kerajaan Majapah itu memang bukan dongeng gitu loh ini struktur batu batak kuno yang masih ada sehari-hari Nah itu makam sembilan dan yang di sana Mbah Pernyataran yang di sisi sana yang di sisi sana itu makam dari Mbah Wali sepi di atas rahayu salam budaya Mari lestarikan amun nisantara dan juga leluhur nisantara wassalam wow jadi Von aku aku min